Selamat datang di channel Sobat Pahlawan Terang bersama kami. Dari tips and trik hingga kisah inspiratif, mari kita bersama mengeksplorasi yang belum terjamah. Setiap video adalah perjalanan baru menuju pengetahuan dan hiburan. Jangan lupa subscribe and like untuk ikut serta dalam pengembangan pengetahuan di channel kami. Jadi, cara menghadapi orang yang membenci kita, jaga emosi? Ya, rasanya tentu tidak nyaman jika kita dibenci orang. Karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita. Tentu, sebagai manusia yang kerap kali bersinggungan dengan manusia lainnya, kita tidak bisa memaksa orang untuk harus menyukai kita. Bisa jadi ada saja orang yang benci kita, bahkan tanpa alasan. Pernahkah kita merasa dibenci oleh seseorang secara tiba-tiba? Jika kalian pernah mengalaminya, yuk simak tips cara menghadapi situasi tersebut selengkapnya pada video ini. Cara menghadapi orang yang membenci. Kita dibenci oleh seseorang yang bahkan juga mengajak orang lain untuk membenci kita memang merupakan hal yang tidak menyenangkan. Marcia Reynolds, PsyD, penulis buku Coach The Person, Not The Problem, A Guide to Using Reflective Inquiry, Dwi Bidwetty, mengungkapkan dalam laman Psikologi Today tentang bagaimana menyikapi kebencian orang lain pada kita. Ia mengatakan, Jika seseorang membenci kita, tetaplah netral dan tidak membalas benci juga. Lebih penting juga sadari seberapa penting kebencian orang tersebut terhadap pekerjaan atau kehidupan kita. Jika tidak terlalu berpengaruh, lepaskan keinginan moms untuk selalu disukai oleh orang lain. Maafkan orang tersebut, terima mereka apa adanya termasuk kebencian mereka terhadap moms. Jangan berusaha membuat mereka menyukai moms karena hal itu hanya akan menambah masalah. Cobalah untuk hidup lebih damai tanpa harus berurusan dengan orang tersebut. Selain itu, kita juga dapat mencoba cara menghadapi orang yang membenci kita seperti berikut ini. Satu, abaikan dan hindari para pembenci tersebut. Menghindar dan mengabaikan mereka merupakan salah satu cara menghadapi orang yang membenci kita. Cara ini terbilang paling mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, cara ini bukan berarti, berarti moms harus bersembunyi dari mereka. Kita hanya perlu mengurangi interaksi dengan orang tersebut dalam keseharian. Cara menghindari orang yang membenci kita ini dijamin ampuh sehingga hidup akan lebih tenang. Dua, tetap percaya diri. Kepercayaan diri juga bisa hadu salah satu cara menghadapi orang yang membenci kita. Selalu lakukan yang terbaik dan tertawakan hinaan mereka. Tiga, bersikap positif terhadap siapapun, baik yang menyukai kita ataupun yang benci, tidak akan merugikan diri kita. Tiga, buktikan bahwa mereka salah. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah buktikan bahwa mereka salah. Sudah bukan sesuatu yang aneh jika pembenci selalu membicarakan hal buruk tentang kita. Nah, cara terbaik untuk membungkamnya adalah dengan menunjukkannya bahwa ucapan mereka salah. Gunakan kebencian mereka sebagai semangat untuk mendorong diri agar menjadi lebih baik lagi. Empat, selalu bersikap tenang. Jika tidak bisa menghindar dari orang yang membenci kita, kita dapat menghadapi Nia dengan tetap tenang. Jangan tunjukkan sikap kanggung, apalagi takut di depan orang tersebut. Bertindaklah seperti biasa, seolah-olah taidak tahu bahwa mereka membenci kita, karena ini dapat memberikan kesan moms tidak peduli dengan e-perasaan mereka. Hal ini akan membuat mereka merasa tidak nyaman dan merasa kita tidak peduli dengan sikap mereka. Lima, jangan berikan reaksi. Orang yang membenci, kita mungkin akan melakukan sesuatu sehingga kita sadar dengan sikap mereka. Nah, jika menghadapi hal ini, sebaiknya moms tidak memberikan reaksi apapun. Jika kalian memberikan reaksi, mereka akan merasa senang dan puas. Sebaliknya, moms yang tidak memberikan reaksi akan membuat mereka kesal, bahkan pergi dari hadapan moms. Tetap jaga sikap dan tenang jika berhadapan dengan orang yang membenci kita. Enam, cari tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Kalian mungkin tidak dapat menghindari pembenci, apalagi berada di lingkungan yang sama. Jika menghadapi situasi seperti ini, cobalah untuk belajar berkomunikasi dengan mereka. Situasi seperti ini mungkin akan moms hadapi ketika berada di kantor. Cobalah untuk mendengarkan. Mereka kemudian beri respon jika diminta. Pastikan kalian selalu menghadapi orang tersebut dengan kepala dingin tanpa emosi. SIDE Selalu bersikap baik pada semua orang. Karena menghadapi orang yang membensi, kita berikutnya adalah selalu bersikap baik pada semua orang. Cobalah untuk menunjukkan sikap sopan dan menghormati orang lain. Buatlah semua orang percaya jika moms memang orang baik, bukan seperti yang dituduhkan si pembenci. Perlu diketahui, seorang pembenci mungkin menyebarkan rumor tidak benar tentang kalian ke banyak orang. Nah, selalu bersikap baik akan menyanggah rumor tersebut. 8. Selalu jaga emosi. Tidak bisa dipungkiri jika emosi moms selalu meledak setiap kali bertemu dengan pembenci. Kalian mungkin sudah menjaga jarak, tetapi ada saja ulah mereka yang mengundang emosi. Tahan emosi bisa jadi cara mengatasi orang yang membenci kita juga lho. Cobalah menarik nafas panjang sehingga emosi tidak meledak di depan mereka. Jika kalian emosi di depan mereka, tidak dipungkiri suasana akan semakin tidak nyaman. Jalan, jangan merasa terintimidasi. Kalian mungkin boleh menghindar dari pembenci, tetapi jangan merasa terintimidasi dengan mereka. Seorang pembenci akan memberikan perlakuan buruk di depan atau di belakang kalian. Mereka akan mencari cara untuk membuat moms terasa terintimidasi depan mereka. Jika hal itu terjadi, tetaplah bersikap tenang dan tidak perlu menatap wajah mereka. Abaikan segala bentuk intimidasi dari mereka, lakukan sebagai cara mengatasi orang yang membenci kita. Sepuluh, jangan ragu untuk mengakui. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah mengakuinya. Perlu diingat, tidak semua orang akan menyukai moms dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa mungkin ada yang tidak suka dengan sikap atau penampilan kalian. Jika menemukan ada orang yang membenci kita, akui saja tanpa perlu merasa malu. Dua belas, jangan mencoba mengubah mereka. Saat menemukan ada orang yang membenci kita, jangan mencoba untuk mengubahnya. Cara menghindari orang yang membenci kita ini sebaiknya diingat. Sebab, sifat seseorang tidak dapat diubah kecuali oleh diri mereka sendiri. Tiga belas, ketahui batasan. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah selalu mengetahui batasan. Cobalah untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka jika sikapnya sudah tidak enak. Membuat jarak dan mengetahui batasan akan membuat moms merasa lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan sikap mereka. Empat belas, fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri bisa menjadi cara mengatasi orang yang membenci kita. Cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan diri sendiri. Proses ini mungkin mengalihkan moms dari pembenci yang sering menganggu keseharian. Jangan biarkan orang yang membenci kita melihat moms lemah atau tertekan. Selain itu, fokus pada diri sendiri juga dapat menghilangkan pikiran negatif lho. Lima belas, yakini bahwa semua dapat berubah. Cara mengatasi orang yang membenci kita berikutnya adalah selalu percaya bahwa mereka dapat berubah. Ingat, semua orang dapat berubah termasuk perasaan seseorang. Jika awalnya mereka membenci moms, bisa jadi perasaan itu akan berubah di kemudian hari. Selalu tunjukkan sikap positif dan tidak melawan bisa jadi cara menghadapi orang yang membenci kita yang ampuh.